. Sejumlah upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pernah dilakukan oleh pihak lawannya. Bahkan Bung Besar pernah nyaris kena ledakan granat di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Dalam buku Bung Karno, Bapaku Kawanku Guruku, Guntur Soekarno Putra bercerita mengenai sisi lain dari Soekarno, ayahnya, yang nyaris kena ledakan granat. Demikian dilansir dari Kepustakaan Presiden, Perpusnas. Peristiwa besar yang disebut Peristiwa Cikini 1957. Yayasan perguruan Cikini tempat di mana Guntur bersekolah mengadakan perayaan hari ulang tahunnya, tapi lupa yang keberapa. Orang tua murid diundang untuk menghadirinya, termasuk sang Bapak Guntur Soekarno. Pak, Bapak jadi datang ke bazar di sekolahku enggak? Yo, insya Allah, apa acaranya di sana? Titik-titik-titik, kau punya lukisan dipamerkan enggak? Waktu pergi ke bazar, Bapak mengendarai mobil ke Presidenan Chrysler Crown Imperial, Indonesia I, hadiah dari Raja Saudi Arabia, Ibnu Saud, dengan iringan konvoy ke Presidenan yang terdiri dari sepeda motor polisi lalu lintas, jeep pengawal dari korps polisi militer, jeep pengawal dari detas semen kawal pribadi Presiden dan mobil-mobil rombongan lainnya. Bapak langsung melihat-lihat stand di bazar. Guntur yang kurang tertarik pada urusan pamer-memamer, langsung ngacir mencari stand-stand yang berisi permainan ketangkasan. Kak Ngati Jo, yaitu kakak pengawal yang bertugas mengawalku saat itu, benar-benar kewalahan dalam mendampingiku. Dari atas aku melihat rombongan bapak yang sedang bersiap-siap untuk pulang. Ketika Guntur sedang menghirup sebotol limun ku dengar derum suara motor dari pengawal. Tidak lama kemudian tiba-tiba ku dengar ledakan yang cukup dasyat. Bleder! Sekilas Guntur berpikir, A ini tentunya suara knalpot motor dari kakak-kakak polisi. Maklum waktu itu motor-motor yang digunakan adalah Harley Davidson model tuek. Tetapi beberapa detik kemudian, Bleder! Titik-titik-titik Bleder! Terdengar tiga sampai empat kali ledakan lagi, kemudian suasana benar-benar jadi panik dan semraut sungsang sumbel. Setelah Guntur dapat menguasai lagi rasa takutku dan emosi, cepat-cepat aku melompat masuk di antara selah-selah tumpukan peti botol limun di kolong meja. Kak, saya di sini. Aduh, kakak cari kemana-mana jebulnya di sini. Ayo mas, cepat pulang. Cepat pulang. Bapak di mana kak? Belum tahu juga mas. Tugas kakak menyelamatkan mas dulu ke rumah. Aku diseret secepat kilat, ke mobilku B5353. Ya Allah! Hayo buruan masuk mobil. Kita berangkat dah. Eh Pak Roy gak apa-apa. Alhamdulillah mas. Gatot kacama gak mempan pelor. Titik-titik-titik Mas lebih baik tiduran saja di belakang. Tiarap saja dah. Gak usah lihat jalanan. Biar Pak Roy geber ini mobil, biar larinya kayak setaan. Sesampainya di istana, begitu turun dari mobil, Guntur cepat ngibrit ke kamar Bapak. Ternyata Bapak tidak ada di situ. Jangan-jangan Bapak tewas kena granat dan aku sekarang jadi anak yatim. Tiba-tiba dari kejauhan seseorang berteriak, Satin. Satin. Kadiu. Kemari. Lo itu kan suara Bapak. Secepat kilat Guntur kabur ke kamar Bapak, di tengah jalan bertuburkan dengan Pak Sain. Boom. Pak Sain yang sudah reyot itu, umurnya 70 tahunan, terkapar di lantai. Bapak gak apa-apa. Alhamdulillah, Tuhan masih melindungi Bapak. Syukur. Adis gimana? Apa Bapak kena? Ini apa? Sambil menunjuk lukanya di lengan. Tapi bukan kena grabat, kena kawat duri? Ho ho ho. Waktu bro bos pagar rumah di depan sekolahmu, aku kecantol kawat durinya. Bapak disembunyikan oleh Kak Dijo dan Oding. Mereka melindungi Bapak dengan badannya. Oding ternyata kena granat di pahanya. Bapak kembali ke istana dengan naik mobil lain, karena ternyata Chrysler yang dari Pak Ibnu Saud kena granat dan mogok. Bapak takut gak? Bapak pasrater serah kehendak Tuhan. Kasihan mereka-mereka yang tak berdosa ikut jadi korban. Sudahlah. Hayo tok, Bapak musti siap-siap untuk pers konferens. Kapan kapam kau tengok Kak Ngati Jono? Sampaikan terima kasih dari Bapak.